Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ya kameranya sekarang lama saya gak ini ingin mereaksi udah lama Gusnur 13 Official ini judulnya menarik nih Gusnur demo mahasiswa mahasiswa sejati dan mahasiswa pencundang penjilat yang nonton berapa ini wah udah banyak alhamdulillah 18.000 18 viewers Maret 28 2020 ngomong apa ini kita klik kita klik kita klik ini luar biasa mahasiswa turun ya mahasiswa turun di Jakarta saya gak ngikuti full beritanya tapi intinya mahasiswa turun nanti saya tampilkan video dan foto-fotonya itu gambar apa tuh unite unite for apa united 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 jihad apa sih itu ini tulisannya apa tuh jawab insyaallah para youtuber pejuang-pejuang Islam ataupun oposisi ini gambar ini ini gambar ini ya mahasiswa yang kemarin ini mengepung istana tapi tertahan di patung kuda patung kuda itu kalau dari arah blok M ke arah istana ke arah harmoni di patung kuda itu terus ke kanan itu balikota DKI ya sebelumnya kan ini apa bang apa namanya itu bang Indonesia ya jadi di patung kuda itu ataupun aktivis insyaallah sudah nge-upload saya mungkin termasuk yang terakhir satu yang terlambat apa itu pemerintah apa itu korb perut rakyat apa maksudnya oh demi energi bumi muncat pemerintah korbankan perut rakyat kurang lebihnya nanti saya putar videonya ya jadi saya pikir kemarin itu ada sekelompok nah ini yang itu sebelah kiri itu bang Indonesia ya bang Indonesia berarti kameranya ngambil kalau ke kiri ke balikota kantor kuburur Anis Baswedan ini dari mana aja mereka itu segerombol mahasiswa yang soan ke istana itu stres saya stres yang soan ke istana itu mahasiswa kelompok Cipayung ya kalau zaman dulu kelompok Cipayung waktu saya mahasiswa terkenal ya apa terkenal ininya lah namanya kalau sekarang tiba-tiba ada kelompok Cipayung plus itu dari pimpinan-pimpinan dari PMGRI PMII ada IMM juga itu kenapa ngapain ikut IMM Mohdiyah ikatan mahasiswa Mohdiyah terus ada HMI himpunan mahasiswa Islam ada apa lagi GMNI ya terus ada mana lagi itu jadi meneruskan tradisi kelompok Cipayung tapi kenapa memuji-muji istana sih begitu saya lihat berita aja keluar dari istana itu memuji-muji istana gak ini gak seperti mahasiswa asli gitu oh begini mahasiswa ya tapi hari ini terobati stress saya ternyata masih ada mahasiswa garis lurus mahasiswa garis lurus NU garis lurus masih ada mahasiswa yang akademisinya idealisnya otaknya semangatnya lirohnya hati nuraninya itu masih ada yang masih ada mahasiswa yang lurus ini ya bagus bagus jadi kayaknya hanya channel channel Gus Nur ini ya yang apa apa istinya bloko sudo ekstrim maksudnya bukan ekstrim dalam pengertian politik ya tapi terus terang menembus batas kalau ngomong jadi selamat untuk mahasiswa yang yang sudah menggadehkan idealis idealisnya selamat untuk mahasiswa yang kemarin sudah soan ke pintu istana penguasa yang dolim jadi dia memberikan satu bahasa yang apa ya bahasa apa itu namanya bukan pleonasme ya dia sebenarnya benci terhadap kelakuan mahasiswa yang soan itu yang dari apa namanya kelompok cipayung plus itu plus apa plus minus tapi pakai kata selamat jadi satu ungkapan ekspresi yang kekesalan yang memuncak sehingga sampai memberikan selamat harusnya kan justru memberikan satu apa blame ya tapi justru dia memberikan selamat saking kesalnya siapa ya kusnur itu tuan cuas kalian sudah terkatak di dalam sampah peradaban wuh opo sampah peradaban bahasa ini tinggi kayak bahasa ini kayak bahasanya Rocky Gerung Rocky Gerung dari Malang kalian sudah tercapat bahkan tercapat jadi salah ngomongin kesudut ruang kering berdebu kesudut ruang kering berdebu apa maksudnya saya kasihan besok anakmu itu maaf ya ini saya agak blokosuto ini agak ekstrim saya dengan melihat watak dan karaktermu yang seperti itu santun lemah lembut mahasiswa kalau berhadapan dengan penguasa memang gak santun gak lemah lembut dide tahu watak mahasiswa aslinya memasker sawan kepejabat memuji-muji penguasa dolin saya membayangkan lihat ekspresinya ya dia dia gak melihat kamera dia betul-betul marah sama mahasiswa kelompok Cipayung yang memuji-muji penguasa itu ya kan lihat wajahnya dia sedang melakukan visualisasi apa terhadap wajah-wajah mahasiswa HMI BMGRI PMI EMM GMNI dan lain-lain yang baru keluar dari pintu istana dengan pakai masker terus bahasanya lembut sopan santun memuja-muji Pak Jokowi akan lahir satu generasi ya dari hasil spermamu genetikmu yang penjundang penjilat seperti itu kok kesah ya loh iya toh saya kan gak ikut ke istana saya gak dukung juga aku pun dukung saya apa yang demo di patung kuda itu ditujuk-tujuk maka jangan salahkan takdir kalau akan lahir generasi penerus dari nasabmu seorang penjilat seorang orang londok irang londok irang itu Belanda irang ya jadi maksudnya dia mengingatkan apa keturunan kita keturunan mahasiswa yang yang kelompok Cipayung itu diingatkan akan melahirkan generasi seperti bapaknya karena ada unsur genetik ya yang bisa diturunkan sifat-sifatnya itu ya sifat pencundang penjilat itu ini belajar lagi ini ya teori siapa itu teori yang dari pendeta itu teori genetika ya bahwa bahwa sifat dominan dari bapak ibunya itu akan muncul di anaknya yang keberapa misalnya anaknya empat itu sifat dominan bapaknya mungkin turun di sini atau turun di cucunya tapi akan turun sifat dominan dari genetik bapak ibunya itu turun ke salah satu anak atau generasi berikutnya jadi akan turun sifat-sifat itu nah Gusno dalam konteks pergenetikaan ini dia mengingatkan jangan salah nanti satu saat itu anak-anak dari para mahasiswa yang masuk istana kemarin kelompok cipayung plus itu akan melahirkan anak-anak yang seperti bapaknya seperti diri mereka gitu ya kan teori genetika itu kan menjijikan selamat kamu sudah tercatat jadi sampah sejarah wah bahasanya melebihi roki gerung sampah sejarah tadi katanya sampah peradaban sekarang kok sampah sejarah yang benar yang mana oh ada mahasiswa ya soan ternyata masih ada harapan ya masih ada secerca harapan masih bagaimana dengan ibu bapak mak mak belia dia gak liat BUMN yang rugi untuk gelak muntal makanan istana yang seperti itu jangan-jangan memang ada ada bapak moyangnya yang penjilat juga jangan-jangan dia menjelaskan ya sifat yang menjilat penguasa itu itu jangan-jangan diturunkan dari kakek moyangnya tadi pertama kan dia ingatkan akan turun ke anaknya sekarang mungkin dia itu mahasiswa yang kelompok Jepayung itu itu seperti itu karena turunan dari kakek moyangnya sifat yang menjilat itu ada bapak moyangnya yang memang lontoireng jadi memang regenerasinya seperti itu agak masuk akal kalau dilihat dari teori genetika mungkin Gus Nur itu gak membaca teori genetika saya belajar di SMA bunga mawar bunga percobaannya dari pendeta itu kan pendeta siapa George siapa George Mendel pendeta Mendel teori Mendel bunga merah bunga putih terus bisa melahirkan nanti ada ada merah ada putih pokoknya ada yang dominan itu nanti bisa muncul merah kalau dominannya ibu yang putih bisa muncul putih di generasi kedua tapi bisa muncul juga di generasi cucuknya gitu makanya kalau dalam islam kan gak boleh kita apa waktu menikah harus memperhatikan memperhatikan nasab keturunan disamping kecantikan atau kegantengan juga harta diperhatikan keturunan dan agama keturunan itu nasab itu kita pilih calon pendamping itu ada gak di atasnya itu yang punya misalnya mohon maaf ini yang pernah kena penyakit ayan epilepsi bapaknya atau ibunya sebelum kita menikah dia kalau ada itu kemungkinan besar secara genetik penyakit ayan di tingkat bapaknya itu akan turun nanti ke cucunya ke anak anak kita atau bibir sumbing itu karena dia sifatnya genetik misalnya kakeknya ada yang mengalami bibir sumbing bapak dari calon kita itu nanti akan lahir anak kita kemungkinan diantara empat itu ada peluang 25% atau 50% bibirnya sumbing karena diwariskan dari genetik bapak si calon kita istri atau suami kita yang bapak ibunya itu yang punya apa namanya bibir sumbing jadi itu diturunkan sifat itu secara genetik menurut teori George Mendel seorang pendeta dari Eropa yang meneliti tentang sifat-sifat dominan yang akan diturunkan dan Gus Nur itu tidak hanya bicara madu tapi dia kali ini bicara genetik yang dia letakkan dalam konteks mahasiswa Cipayum yang soan ke istana yang dia bilang ke pintu istana dari penguasa yang zolim nah si mahasiswanya yang dia bahas bukan dari penguasanya itu tapi mahasiswanya itu itu kemungkinan nguncratrep itu berasal dari bapak moyang yang punya sifat yang sama yang suka menjilat penguasa dan kemungkinan juga mahasiswa-mahasiswa dari Cipayum ini akan melahirkan generasi baru yang nanti salah satunya dari anak-anak mereka itu menjadi generasi yang menjilat penguasa nanti di masanya gitu jadi sebenarnya ilmunya ini ilmu tinggi bukan ilmu blokosuto sebenarnya dia nggak melihat emak-emak yang sampai mati ngantri minyak itu dia nggak lihat dia nggak lihat BUMN yang rugi buntung semua dia nggak lihat dia nggak lihat rezim ini mewarsi hutang yang tidak mungkin anak cucunya bisa melunasi itu jadi dia mencoba ya mengungkapkan perspektif perspektif yang mungkin mahasiswa yang ke payung tadi kehilangan perspektif bahwa masalah yang banyak ini sekarang hutang yang begitu banyak dan kelangkaan minyak goreng dan lain-lain itu dihasilkan oleh sistem pemerintahan sekarang ini yang mereka itu soan ke sana jadi daya-daya kritisnya itu hilang kira-kira begitu sudah terkooptasi daya-kritis mahasiswa Cipayung plus yang datang ke istana kemudian memuji-memuji penguasa itu dia nggak lihat dia nggak lihat rezim ini pengkhianat pendusta penipu dia nggak lihat dia nggak lihat PHK di mana-mana dia nggak lihat ekonomi susah dia nggak dia nggak lihat rakyat menjerit dia nggak lihat dia ini youtubenya Gus Lur ini agak khas ya beda dengan Fadlizon beda dengan Akbar Faisal atau Refli Harun atau Gita Wiryawan dia lebih apa ya ucapan-ucapannya itu spontan dan betul-betul menyentuh ya inti masalah itu diungkapkan jadi nggak ada realitas yang ditutupi dengan bahasa yang tersusun rapih seperti seorang intelektual jadi betul-betul dia ini kalau Rocky Grok itu bahasanya terus terang tetapi masih dibungkus dengan pengkalimatan yang intelektual tetapi kalau Gus Lur bahasanya apa narasinya itu terus terang tapi bahasanya bahasa rakyat yang dinding-dinding ketakutan untuk bicara terus terang itu sudah dicebol oleh Gus Lur sendiri ini keistimewaan channel ini ya keistimewaan channel Gus Lur 13 official yang dulu itu namanya Munjiat itu kekuatannya terletak pada narasi Gus Lur yang dulu masuk penjara gara-gara juga dizolimi oleh penguasa berapa bulan Gus? 8 atau 10 ya? aku beli buku samping yang dari itu dari penjara beli banyak aku habis 3 juta eh ditelpon sama Munjiat jangan diiklankan takut terpanya takut diiklankan karena ini membongkar ya praktek eh apa praktek di penjara itu kayak apa soal inilah soal perdagangan kopi dan lain-lain itu itu kan ditulis terus terang itu buku itu loh yang penjara Pesta Pora itu itu loh itu buku yang yang oleh-oleh dari Baris Krim itu loh dia malah mengkhianati dia malah soan ya saya emaknya bapaknya moyangnya mungkin gak ikut nganteriminya ya bagaimana dengan ibu bapak mak mak mahasiswa lain yang ikut nganteriminya itu ini saya tidak kebayang ya bahwa orang tua dari mahasiswa yang kecipayung itu itu jangan-jangan memang dari keluarga yang establish ya yang gak nganteriminya jadi merasa posisinya berbeda dengan mahasiswa yang emak-emaknya itu susah berjam-jam nganteriminya yang kepanasan itu sehingga pilihan-pilihan politik mahasiswa itu berbeda karena berbeda ininya apa berbeda kemapanan tingkat kemapanan ekonominya mungkin begitu ya maksudnya Gus Nur mungkin begitu nah jadi intinya hari ini mahasiswa turun ya apa yang dituntut tentu perubahan nih dan nanti saya tampilkan lah ya demi energi bumi pemerintah korbankan perut rakyat ini mahasiswa ya apalagi banyak ini ya sudah lah intinya Alhamdulillah ternyata masih ada harapan ya masih ada secerca harapan masih ada mahasiswa yang masih waras masih punya diri masih punya jadi masih dia masih ada harapan karena masih ada mahasiswa yang menyuarakan derita rakyat dan itulah mahasiswa yang masih waras yang masih tersambung dengan aspirasi rakyat yang banyak sementara kalau mahasiswa yang di Cipayung tadi masuk istana itu mahasiswa yang tidak memberikan harapan karena dia bukan mengakar ke bawah tapi mengakar ke atas atau mengakar ke tiang-tiang istana punya kehormatan selamat berjuang adik-adik selamat berjuang generasi pejuang selamat berjuang mahasiswa saya apresiasi saya ucapkan selamat mudah-mudahan keringatmu langkahmu ya apapun yang anda investasikan kalian investasikan bahkan suaramu di saat kalian orasi di saat kalian yel-yel dicatat oleh Allah dicatat oleh alam ya dan itu akan dicatat oleh sejarah dan insya Allah mengalir dalam darahmu darah pejuang ya insya Allah akan lahir dari generasimu seorang anak yang pejuang bukan pecundang bukan penjilat bukan londoiren nah itu salam penghormatan yang agung dari siapa dari kusmur untuk siapa wah saya terharu juga untuk mahasiswa yang yang berjuang di jalan tadi ini segmen terbaik dari video ini terus saya sampai nangis masya Allah saya yakin itu sunatullah ini gak akan bohong saya yakin itu insya Allah mudah-mudahan membawa perubahan mudah-mudahan membawa perubahan mudah-mudahan kemenangan segera datang perubahan segera datang insya Allah ya bagus ya di menit keberapa itu tadi menit ke sembilan dari 14 menit saya kira satu apresiasi yang tinggi yang diberikan oleh seorang youtuber seorang kusnur terhadap demonstrasi mahasiswa kemarin di patung kuda masya Allah top mister bloko suto top markotop terima kasih semoga memberikan pencerahan ya reaksi ini mungkin gak terlalu berguna omongan saya yang berguna adalah ucapan dan refleksi intelektual yang tajam dari seorang kusnur di channel kusnur 13 official saya yudhi pramoko tuang donat dari para youtuber terjuah di semesta faiz bir sobron jamil bersabar dengan kesabaran yang indah saya kaget saya kaget belum 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 untuk belum dalam Jujuj! Judgment! Blom-deklik! Hele! Bagaimana visanya? kan teman-teman baiknya saya pegang selamat menikmati tertua di semesta lama saya ingin mereaksi merespon Gus Nur tampaknya kali ini judulnya bagus Gus Nur demo mahasiswa, mahasiswa sejati dan mahasiswa pecundang yang nonton berapa ini 18.000 18 viewers, wah banyak ya 28 Maret 2022 kita lihat ngomong apa Gus Nur biasa mahasiswa turun ya mahasiswa turun di Jakarta saya gak ngikuti full beritanya tapi intinya mahasiswa turun nanti saya tampilkan video dan foto-fotonya insyaallah para youtuber pejuang-pejuang kisla nah ini ini dari BEM ya, badan eksekutif mahasiswa, luar biasa nih berani dia turun, ini di patung kuda ya patung kuda itu kalau kita lihat dari ke arah patung ke arah apa berangkat dari blok M ke arah harmoni terus sampai patung kuda ke arah patung kuda ke kanan itu balai kota ya di KI tempat gubernur gubernur Anies Baswedan berarti ini ada di patung kuda ini kelihatannya jalanan ditutup ya Islam ataupun oposisi ataupun aktif ini gak ada yang bisa kebaca dari BEM mana ini nah sebi sebi sekolah ekonomi dan bisnis islam ya sebi mana sebi sih ini parung ya kelihatan insyaallah sudah nge-upload saya mungkin termasuk yang terakhir atau yang terlambat kurang lebih ini demi energi bumi pemerintah korbankan perut rakyat nanti saya putar videonya ya jadi saya pikir kemarin itu ada sekelompok segerombol mahasiswa yang so kawan ke istana itu stres saya oh oh yang ini mahasiswa yang ke istana kelompok mahasiswa Cipayung ya itu kalau gak salah nama-namakan kelompok Cipayung plus pimpinan-pimpinan dari dulu jaman tahun 80 kelompok Cipayung itu terkenal ya dengan kajian-kajian yang kritis ya karena bersambung dengan LSM kira-kira begitu tapi yang sekarang kelihatannya kok ada plusnya plus apa minus jadi pimpinan-pimpinan dari himpunan mahasiswa Islam dari PMII pergerakan mahasiswa Islam Indonesia terus GMNI pergerakan mahasiswa nasional Indonesia terus PMKRI ya pemuda PMKRI persatuan mahasiswa Kristen Indonesia dan lain-lain nah itu mereka menggabungkan diri dari dalam sebuah kelompok yang namanya Cipayung dan kemarin Soan itu saya lihat begitu keluar dari istana ini ucapannya aneh muci merasa gak seperti mahasiswa itu bahasanya itu gak tahu mereka itu dapat ongkos berapa pulangnya ya kan harus pakai ongkos pulangnya ya kan biasanya diongkosin gak apa-apa tau sebut berapa gak apa-apa saya jadi tahu begini mahasiswa ya tapi hari ini terobati stres saya ternyata masih ada mahasiswa garis lurus mahasiswa garis lurus atau NU garis lurus masih ada mahasiswa yang akademisinya idealisnya otaknya semangatnya lirohnya hati nuraninya itu masih ada yang masih ada mahasiswa yang lurus intinya ya jadi selamat untuk mahasiswa yang yang sudah menggadehkan idealis idealisnya selamat selamat untuk mahasiswa yang kemarin sudah sowan ke pintu istana penguasa yang dolim Tuhan memikirkan tingkat kecualasan tingkat apa apa istilahnya ya ya mahasiswa tingkat bukan keburukan ya tingkat idealis mahasiswa yang sowan dan memuja uji istana istana dia gak habis pikir lihat wajahnya Gus Nur itu kan dia sedang membayangkan ingin mengecam apa lagi ke mahasiswa yang kemarin menunduk nunduk ke penguasa kalian sudah tercatat di dalam sampah peradaban saya ditunjuk kalian berarti saya bukan saya sampah peradaban bahasanya itu sampah peradaban kayak bahasanya ini apa kayak bahasanya ini apa roki gerung kalian sudah tercapat bahkan salah tercapat tercatat sampah oh tercapat ya kesudut ruang kering berdebu uh tercapat kesudut ruang berdebu maksudnya apa saya kasihan besok anakmu itu maaf ya ini saya agak blokosuto ini agak ekstrim saya ini dengan melihat watak dan karaktermu yang seperti itu santun lemah lembut dia kesel saya masih santun watak karakter lemah lembut ya di depan penguasa maksudnya terus ngomong apa lagi masker pesawan ke pejabat memuji-muji penguasa dolim saya membayangkan akan lahir satu generasi ya dari hasil spermamu genetikmu yang dia bicara genetik ya watak yang memuja penguasa itu sifat seperti itu yang mendatangi penguasa yang dolim kata kusun itu dia bicara genetik ya dia bicara teori genetika kita lihat akan lahir anak-anakmu maksudnya penjilat seperti itu akan lahir generasi baru anak-anaknya mereka yang di kelompok Pahit Cipayung 17 menjadi pecundang menjadi penjilat seperti bapaknya yang kemarin masuk ke istana itu kelompok Cipayung plus itu maka ini kata Gustul ya bukan kata saya ya jangan salahkan takdir kalau akan lahir generasi penerus dari nasabmu seorang penjilat seorang londol ini ucapan serius ya dari Gus Nur ya bahwa sikap watak kita watak kita karakter kita yang menjilat itu itu besar kemungkinan akan menurun ya kepada anak-anak kita ya sifat domina itu dia sebenarnya sedang sedang bicara dengan apa tentang nasab ya nasab disinggung oleh Rasulullah kalau kita mau menikah seseorang itu lihat nasabnya keturunannya karena sifat dominan dari bapak dari calon istri kita itu akan menurun nanti sifat genetik dari bapak emaknya itu akan menurun ke anak kita misalnya contoh ini kalau bapak emaknya itu salah satunya ada yang kena epilepsi ayan kemungkinan besar anak kita itu mewarisi sifat atau genetik itu penyakit ayan itu meskipun saya dengan istri saya dengan pasangan saya tidak memiliki tapi warisan dari kakeknya untuk si anak jadi sifat genetik apa teru genetika dikembangkan oleh pendeta dari Eropa abad 18 abad 19 George Mendel jadi Rasulullah mengingatkan pentingnya nasab dalam konteks kelompok cipayung Gus Nur mengatakan sifat pecundang dari mahasiswa yang tadi yang menjirat penguasa yang zolim itu jangan salahkan nanti akan menurun ke anak dari mahasiswa kelompok cipayung itu sifat yang sama seperti yang dimiliki oleh bapaknya menjijikan selamat kamu sudah tercatat dari sampah sejarah loh tadi katanya sampah peradaban saya ini sampah sejarah yang benar kok ada mahasiswa ya soan lukuk 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 nah sudah saya tidak usah bahas itu next itu masa lalu itu sudah sampah kita bahas mahasiswa yang sekarang sedang berjuang dia jadi dalam video ini dia mengingatkan bahaya tentang bahaya yang diambil oleh mahasiswa kelompok Cipayung ketika mendatangi penguasa dan kemudian soan dengan penusopan santun dan keluar dari istana dengan memuja uji penguasa sebagaimana kita lihat dalam konferensi pes mereka dan mereka pakai masker dan itu dilihat dengan sangat kritis oleh Gus Nur dan itu tidak dibahas oleh Refli Harun sedalam pembahasan Gus Nur yang terus terangnya jadi bedanya Gus Nur itu dengan Rocky Grung itu begini ini sebenarnya Rocky Grung pada level yang lain Rocky Grung itu mengangkat realitas ngomongin mengangkat kebenaran apa adanya tapi dibungkus dengan bahasa-bahasa yang lebih intelektual karena teori-teori yang dia baca begitu kaya ada reference of theories yang kaya dengan dalil-dalil atau teori dari berbagai pemikir-pemikir dunia sementara Gus Nur juga mengat kebenaran dengan teori blokosuto tidak pakai kerangka teori yang lain tapi betul-betul dari nurani dia yang paling dalam sehingga kebenaran itu tampak nyata tidak 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 terbungkus oleh bahasa-bahasi politik atau bahasa-bahasi kearifan lokal dan lain-lain dengan bahasa rakyat dengan bahasa rakyat jadi dia betul-betul sama dengan rogi kurung yang berhasil mengungkapkan sebuah realitas bisa memotret kenyataan yang sebenarnya dan memberikan kontras terhadap masalah yang yang sebaliknya dengan bahasa yang lebih sofisticated sofisticated ngerti orang dengan bahasa yang canggih secara intelektual bisa dicerna bisa dipahami oleh lapisan terdikian menengah ke atas dan malah saya juga tidak bisa paham juga saya bisa memahami gaya gusnur yang apa adanya yaitu teori blokosutoisme tapi coba diteliti teman-teman ini mungkin bisa salah bisa benar coba diteliti coba di riset observasi kan biasanya anak itu kan gak jauh-jauh dari genetiknya mahasiswa yang penjilat penjilat yang kemarin sudah badok jeglak muntal makanan istana yang seperti itu jangan-jangan memang ada ada bapak moyangnya yang penjilat juga jangan-jangan dia kembali ke teori George Mendel yang menemukan teori genetika yang diakui oleh seluruh ilmuwan dunia dan dipakai dalam dunia modern sekarang mahasiswa cipayung plus yang ke istana itu yang sudah makan makanan istana dan lain-lain istilahnya dia memang kasar badok makan dengan cara yang kasar bahasa itu itu jangan-jangan coba di riset di observasi kemungkinan besar mereka dari keturunan yang sama dengan apa yang mereka lakukan sekarang yaitu generasi bapaknya itu juga orang yang menjilah penguasa di masanya itu satu pemikiran yang boleh kita observasi bisa boleh kita renungkan saya gak bisa membayangkan malah baru terbuka sekarang kemungkinan memang diturunkan secara genetik sifat-sifat itu dari ayahnya dari generasi sebelumnya yang memang memiliki watak dan karakter sama dengan anaknya yang sekarang memasuki istana ada bapak moyangnya yang memang londoireng jadi memang apa londoireng itu apa maksudnya Belanda kulitnya hitam dia pakai bahasa apa bahasa kiasan saya gak paham regenerasinya seperti itu dia gak melihat mama yang sampai mati ngantri minyak itu dia gak lihat dia gak lihat BUMN yang rugi buntung semua dia gak lihat dia gak lihat rezim ini mewarsi hutang yang tidak mungkin anak cucunya bisa melunasi itu dia gak lihat ini menarik khusus mencoba membuka perspektif kita bahwa mahasiswa itu kehilangan perspektif terhadap masalah-masalah bangsa yang diakibatkan oleh pemerintah oleh pemuasa yang dia masuk ke dalam istananya yaitu hutang yang banyak BUMN yang ancur kemudian kelakar miyak goreng yang mengakibatkan derita rakyat sampai ngantri berjam-jam ngantri berhari-hari untuk membeli dua liter minyak jadi si mahasiswa itu gak bisa melihat kehilangan perspektif terhadap persoalan bangsa yang real yang sekarang yang diakibatkan oleh sistem atau oleh keputusan-putusan politik yang diambil oleh penguasa dan dia masuk ke dalam istana penguasa itu jadi berarti dia apa artinya berarti dia mendukung kebijakan-kebijakan politik dan penguasa yang menyaksarkan rakyat dan menghabiskan dana di BUMN dan merugikan rakyat banyak dia gak lihat rezim ini pengkhianat pendusta penipu dia gak lihat dia gak lihat PHK dimana-mana dia gak lihat ekonomi susah dia gak lihat rakyat menjerit dia gak lihat dia malah mengkhianati dia malah asoan jadi menurut Gus Nur kelompok Cipayung Plus itu yang terdiri dari ormas-ormas kemahasiswaan pimpinan-pimpinannya soalan ke istana itu dia kehilangan perspektif ya terhadap persoalan bangsanya persoalan negerinya yang diakibatkan yang muncul karena kebijakan-kebijakan politik yang tidak berpihak kepada rakyat ya saya emaknya bapaknya moyangnya mungkin gak ikut ngeriminya ya tapi bagaimana dengan ibu bapak mak mak mahasiswa lain yang ikut nganteriminya itu ini menarik ya dia mengkaitkan soal kemapanan ekonomi itu menentukan pilihan-pilihan mahasiswa itu bergerak atau tidak dalam analisis Gus Nur mahasiswa Cipayung plus itu yang kemeresuan ke istana itu boleh jadi dia berasal dari tingkat kemapanan sosial atau ekonomi keluarganya itu yang mapan yang tidak mungkin memiliki rasa empati terhadap orang lain mak-maknya yang lain yang sedang ngantri karena kesusahan dalam ekonomi keluarganya jadi dia tidak melihat ada persoalan itu mungkin dia melihat di TV tapi tidak memiliki rasa empati sementara mahasiswa yang bergerak langsung di patung kuda itu itu kemungkinan besar berasal dari tingkat ekonomi yang memang memiliki problem dalam keseharian mereka sehingga untuk mendapatkan minyak aja mereka terpaksa ngantri dan pengalaman emaknya itu ngantri minyak goreng itu membentuk kesadaran mahasiswa yang yang apa yang kemudian mendorong dia menggerakkan langkah-langkah dia demonstrasi di patung kuda yang berusaha mengepung istana sementara kelompok Cipayong tidak memiliki kesadaran serupa ini satu analisa yang kelihatannya boleh juga dari Gus Nur kira-kira benar gak saya ngomong nah jadi intinya hari ini mahasiswa terus ya apa yang dituntut tentu perubahan perubahan yang dituntut ya nih analisa tampilkan lah ya demi energi bumi pemerintah korbankan perut rakyat ini mahasiswa ya apalagi apanya ini ya sudah lah intinya Alhamdulillah ternyata masih ada harapan ya masih ada secerca harapan masih ada mahasiswa yang masih waras masih punya harga diri masih punya kehormatan selamat berjuang adik-adik selamat berjuang generasi berjuang selamat berjuang mahasiswa jadi dia memberikan salam hormat ya satu apresiasi yang tinggi dan mahasiswa yang berjuang berpanas-panas membawa sepanduk menyuarakan ceritan cerita rakyat di bawah yang hidup sehari-hari makin terhimpit pada persoalan-persoalan ekonomi yang real sebagaimana pedagang-pedagang kawan-kawan saya itu betul-betul berjuang dorong gerobak itu susah karena saya tanya misalnya tuang PMP itu PMP bukan PMP Palembang PMP Paru 2000-3000-5000 bubuk kacang itu itu berangkat jam 1 pulang jam 7 malam itu paling banyak itu dapat duit 250.000 anaknya 7 dan dia mengeluh minyak naik itu mengurangi harusnya bisa beli beras liter 8.000 gar-gari minyak naik gak bisa beli beras liter karena untuk biaya beli minyak goreng yang naik itu dari 14.000 menjadi 28.000 minyak curah jadi mengurangi pendapatan real itu yang saya tahu tetapi kalau lihat ngantri minyak goreng seperti disini juga memang memang terasa apa rakyat itu betul-betul susah hidup ya beli beras literan beli beras literan disini atau di tempat lain dan minyak terpaksa ngantri gak ada pilihan lain di warung-warung gak ada ngantri berjam-jam sekarang minyak ada setelah subsidinya dilepas harga naik semua termasuk minyak curah jadi dari 14.000 menjadi 28 bimoli tadinya 15.000 sekarang 2 liter menjadi 52 tadinya 2 liter 30.000 bimoli sekarang banjir kata mama begitu ada minyak banjir rasain gak ada yang beli padahal dia juga mau beli gak punya duit itu masalahnya saya apresiasi saya ucapkan selamat mudah-mudahan keringatmu langkahmu ya apapun yang anda investasikan kalian investasikan bahkan suaramu di saat kalian orasi di saat kalian yel-yel dicatat oleh Allah dicatat ini satu penutupan yang indah ya ya belum selesai sih baru 8 menit 57 dari 14 menit tapi saya kira ini poinnya kita poinnya dapat ya dia mengaspirasi soal kerja keras atau derita perjuangan di jalan di jalan dengan orasi dengan yelnya di bawah tekanan terik matahari dan perut lapar dan haus untuk mengingatkan penguasa supaya lebih menyayangi rakyatnya dan Gus Nur melalui youtube ini dia mengapresiasi mahasiswa yang berjuang di jalan dan dia membelim mengecam ya mengutuk mahasiswa yang tidak berjuang justru bercengkrama dengan istana saya Yudi Pramuko tukang donat dari barung youtuber tertua di semesta Fasbir Sobron bersabarlah dengan kesabaran yang indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dicatat oleh alam dan itu akan dicatat oleh sejarah dan selamat menikmati